Membantu warga di masa pandemi COVID-19, Rumah Sakit Mitra Idaman Kota Banjar menggelar hitanan masal gratis. Aksi sosial ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-15 RSMI. Warga menyambut baik dan berterima kasih dengan adanya hitanan masal di masa sulit akibat pandemi. Didamping orang tua, satu persatu anak memasuki ruang tindakan untuk menjalani hitan. Hitan gratis yang digelar Rumah Sakit Mitra Idaman atau RSMI Kota Banjar ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-15. Dirut Rumah Sakit Mitra Idaman Kota Banjar, Darmaji Prawira Setia mengatakan, meski masa pandemi memasuki tahun ke-2 namun tak menjadi halasan. Pihaknya akan tetap melakukan program peduli sesama. Bakti sosial berupa hitanan masal dan donor darah menjadi rutinitas setiap tahunnya. Peserta hitan pun bertambah jika tahun lalu hanya 12, kini menjadi 18 anak yang mengikuti hitan gratis. Dari mulai kita melaksanakan, kita melaksanakan secara periode itu dari tahun 2019, setiap tahun kita laksanakan waktu sosial dalam bentuk donor darah dan hitan masyarakat. Untuk jumlahnya setiap tahunnya naik atau bagaimana? Naik, tahun kemarin hanya 12, sekarang hanya 17. Ya benar-benar nanti ke depan juga akan berhasil. Itulah salah satu upaya kita untuk bangkit dari ketergungan adalah melaksanakan bidatan ini. Kita mencoba membantu mereka yang punya ketergungan atasan, untuk kita lakukan hitanan masal di sini. Salah seorang orang tua peserta hitan, Asep Suderajat, mengaku bersyukur dan sangat terbantu dengan dilarnya hitanan masal, serta mengucapkan terima kasih kepada pihak rumah sakit. Alhamdulillah adanya tunatan masal ini sangat terbantu sekali. Terima kasih buat rumah sakit Mikaidaman yang ke-15 tahun. Tunatan masal ini harapan apa nih? Kalau bisa mungkin setahun sekali, biar masyarakat yang tidak mampu bisa... Tidak hanya aksi sosial, salah satu rumah sakit swasta di Kota Bancar yang berdiri 15 tahun lalu ini pun menggelar berbagai kegiatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Ada pun kegiatan yang digelar diantaranya seperti anugerah karyawan teladan, lomba kebersihan antar ruangan, lomba video internal dan eksternal, serta lomba video kreatif. Dari Kota Bancar, Sukir Manedar TV melaporkan.